Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pemirsa Setia Pijar TV 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 Pemirsa Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pemirsa Setia Pijar TV 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 Mana foto asli wajah Yesus dan siapa pemotretnya? Ini dia nih pertanyaan yang unik. Tidak ada foto atau potret wajah asli Yesus Kristus. Fotografi sebagai teknologi belum ada pada zaman Yesus. Dan karena itu tidak mungkin ada foto wajah aslinya. Oleh karena itu semua gambar atau representasi Yesus yang kita lihat sekarang baik dalam lukisan, patung, atau media lainnya adalah hasil interpretasi dan imajinasi para seniman berdasarkan tradisi, budaya, dan deskripsi Alkitab serta sumber-sumber sejarah lainnya. Selama berabad-abad, para seniman dari berbagai tradisi dan budaya telah menciptakan representasi Yesus yang mencerminkan budaya dan etnis mereka sendiri. Akibatnya kita memiliki berbagai representasi Yesus dari seluruh dunia yang mungkin berbeda satu sama lain tergantung pada konteks dan budaya tempat karya seni tersebut dibuat. penting untuk diingat bahwa meskipun kita tidak memiliki gambar fisik Yesus iman Kristen terutama berfokus pada ajaran karya, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bukan pada penampilan fisiknya. Tapi ini yang menarik. Di satu kontus 13 ayat 12 dikatakan seperti ini Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka kita akan melihat Yesus face to face Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna kata Rasul Paulus Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal Ini ayat ini mengingatkan gue kepada satu tokoh ya tokoh penulis lagu rohani terkenal namanya Fanny Crosby dari umur 6 minggu ya Fanny terkena flu yang akhirnya membuat matanya terganggu dan akhirnya ketika coba diobatin matanya malah terjadi malpraktek Nah akhirnya Fanny Crosby kecil buta sejak 6 minggu sampai menjelang akhir hayatnya bahkan sampai akhir hayatnya Nah sepanjang buta itu ini yang menarik dalam kebutaannya dia nampaknya bisa melihat apa yang kita kerap kali gak bisa lihat yaitu Tuhan makanya dia tulis banyak banget lagu ribuan puisi, lagu-lagu dan sebagian besar kita kenal dengan baik Nah menjelang akhir hayatnya menjelang ajalnya ada seorang pendeta muda yang lagi berusaha menghibur Fanny yang udah mau meninggal ini terus somehow dia sempat mengatakan dalam upaya penghiburannya dia bilang gak kebayang ya seumur hidup gak bisa melihat gitu kira-kira kalau ibu Fanny bisa dilahirkan kembali apakah ibu Fanny berharap bisa melihat atau cukup puas dengan keadaan tetap tidak bisa melihat dan ini jawaban Fanny Crosby yang mengagetkan buat pendeta muda itu dia bilang kayak gini kalau saya dapat kesempatan untuk lahir lagi saya akan tetap memilih untuk buta kaget pasti pendetanya dan dia menjelaskan kenapa kenapa? karena gini ini yang saya rindukan ketika saya pertama kali membuka mata di sorga saya rindu wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamat saya dan ini hendaknya jadi sebuah kerinduan bagi kita juga walaupun kita gak tahu secara spesifik wajah Yesus seperti apa tapi one day bagi kita yang khususnya yang percaya kepada Yesus kita akan melihat Yesus muka dengan muka ini yang paling baru nih jadi namanya glare glare itu artinya kalau lo misalnya ngekspeda malem-malem nih bisa mantulin cahaya dia jadi kayak apa namanya scotch light gitu scotch light jadi walaupun mereka bisa custom sih jadi warnanya bisa dipesan jadi bisa mampir ke website untuk custom warna dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya e-commerce-nya patrobas.id infonya bisa mampir instagram mereka di patrobas.id oh kalau mau custom ke mana juga? ke website website nepatrobas ya oke kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? betul oke siap siap gas yuk 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 program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan PijarTV dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana silahkan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the answer season ketiga saksikan seluruh program ini di hari dan jam yang sama sampai jumpa di episode berikutnya salam terang bagi Indonesia sahabat PijarTV terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program PijarTV kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini hubungi kami sekarang melalui WhatsApp tim respon PijarTV siap untuk melayani saudara selamat menikmati